Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pra Yuga Muhammad Jumpa lagi ya Kita akan membahas soal Fufu Fafa Fufu Fafa hadapi babak baru Audiensi 30 tokoh dipanggil DPD Ada apa? Ya kita tau ya Dari mulai Bung Rai Syuryo Bung Revli Harun Dokter Tifa Pak Saidudu dan lain sebagainya Yang selama ini kita Mendengar ya Ungkapan daripada beliau-beliau ini Yang dimana seperti Kayak Bung Rai Syuryo Memaparkan fakta-fakta mengenai Fufu Fafa Sehingga beliau sendiri mengatakan 99,9% itu milik Wakil presiden kita semua Lalu yang jadi pertanyaan Kenapa sampai hari ini Pak Prabowo tidak menanggapinya Atau mengusut kasus Fufu Fafa tersebut Soalnya ini udah kasus nasional banget sih ya Soalnya banyak masyarakat Yang selalu terus-menerus mengulang Membicarakan soal Fufu Fafa Bahkan setiap Gibran upload video Di Instagram Ataupun di TikTok Dan lain sebagainya Selalu ada komentar Fufu Fafa Selamat pagi Fufafa Apa kabar Fufafa Selamat malam Fufafa Udah makan belum Fufafa Dan lain sebagainya Tentu ini Mengotori ya Mengotori ya Karena beliau kan Wakil presiden Nah alangkah baiknya Untuk pemerintahan Pak Prabowo Segera mengusut Kasus Fufu Fafa tersebut Agar semuanya bisa clear gitu loh Ya kita tidak tahu Langkah-langkah Ataupun keputusan apa Yang nantinya akan diambil Ketika Tahu yang sebenarnya Siapa sih Fufafa tersebut Yang penting intinya Ditanggepi aja dulu Nah kurang lebih seperti itu ya Oke teman-teman semua Kita gak lihat lah ya Video soal Pemaparan audiensi 30 tokoh Dipanggil DPD Karena sudah ada di channelnya Bung Revli Harun Dan lengkap disana Tapi kita akan lihat nih Ada video yang Yang dimana Disitu melihatkan Bahwasannya Disuatu ruangan Disitu ada foto Pak Prabowo Tapi tidak ada foto Wakil presidennya Hmm Bagaimana nih Kita lihat dulu videonya Ini paraharet nih Hmm 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 gue nggak tahu sih ya ini video beneran atau editan karena tadi disana ngeliat ya ada tembok yang memang nggak ada wakil presiden cuma disana kok ada kayak kotak bingkai gitu apa ditutupin diputusup atau bagaimana ya tapi emang sudah banyak sih bahkan kemarin itu waktu pelantikan selesai ya kan banyak foto beredar Pak Prabowo dan juga Gibran yang dimana muka Gibran itu dicoret kan ini sungguh sangat memalukan ya dan yang kedua soal Gibran yang rasa-rasanya sering sekali gitu ya menolak jika untuk menjawab pertanyaan dari wartawan makanya dia sering menghindar gitu entah itu lari jalan atau gimana karena memang Gibran ini seperti kesulitan gitu loh jika ditanya oleh wartawan kita juga nggak tahu nih katanya sih orang paling cerdas gitu ya beliau lebih sukanya itu belusukan aja gitu bagi-bagi susu bagi-bagi buku tuh seneng banget ya oke teman-teman semua kita lanjut lagi ke videonya Halo Sobat Amanpol dalam acara pembekalan yang diadakan Presiden Prabowo kemarin terlihat bahwa Wapres Fufufafa pulang duluan padahal acara tersebut berlangsung selama 4 hari alangkah baiknya sebagai wakil kepala negara memberikan contoh teladan bagi masyarakat entah rencana apa yang ingin dia lakukan saat Presiden Prabowo dan Kabinet Menteri lainnya masih dalam acara pembekalan banyak komentar dan kritik netizen menyinggung Wapres baru kita baru beberapa hari jadi Wapres Fufufafa sudah 2 kali pulang duluan sementara Presidennya masih ada di tempat bahkan ada netizen curiga benarkah dia pengguna titik-titik-titik ya apa salahnya jika mengikuti acara sampai selesai ini makin terlihat tidak disiplin tidak konsisten atau seperti ada yang membuat dia tidak nyaman dan buru-buru ingin pulang duh katanya mau menciptakan Indonesia emas yang ada 5 tahun dia menjabat malah bikin rakyat cemas orang kalau sudah kecaduan dia harus pakai setiap 3 hari harus kalau gak pakai gimana ya kumat bisa senyum-senyum sendiri bisa matanya ngantuk gitu gitu macam-macam jadi harus pakai lah terus kalau lagi ada acara gimana acara penting acara kenegaraan misalnya di Magelang gitu ya harus pulang duluan gitu balik duluan pakai dulu nanti baru kalau udah selesai ya kalau memang harus balik lagi ke acara ya balik gitu itu protabnya tanya dokter lah kalau gak percaya tanya dokter Tifa ya jadi pasti dia mau ya buru-buru ke pik dulu lah ya selesai nanti balik lagi gitu ada komentar netizen salam gue gak mudeng sih maksudnya apa ya kecanduan apa gitu ya ya kalian lah yang tau ya gue bingung kita lanjut lagi guys Prabowo menulis buku Paradox Indonesia isinya adalah kritik terhadap Jokowi 2019 buku itu jadi acuan orang memilih Prabowo karena Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia dalam Paradox dan kebenaran Pak Jokowi karena itu ada ide baru dari Pak Prabowo sekarang dia mesti tulis buku dia sendiri Paradox Prabowo gitu pernah berjanji untuk timbul tenggelam dengan rakyat akhirnya dia mengambang dengan Jokowi itu juga Paradox tetapi justru yang kita maksudkan dari awal adalah kejelasan status Prabowo apakah dia kelanjutan dari Jokowi atau dia punya ide lain yang baru mau dia ucapkan setelah dia dilantik kalau dia kelanjutan dari Jokowi yaudah itu artinya tidak akan ada kesempatan untuk mengucapkan pikiran karena diancang oleh pidana oleh ITE oleh prinsip bahwa tidak boleh ada ganggu-mengganggu kan itu dasarnya dan kita justru makin merasa bahwa demokrasi itu menurun justru ketika Prabowo dinyatakan sebagai presiden ke-8 dan kelihatannya presiden ke-8 ini akan hidup melalui tuntunan presiden ke-7 lalu kita bertanya kalau begitu presiden ke-8 kita lepuh neka dari presiden ke-7 aduh amit amit deh ya jangan sampai lah jangan sampai gue yakin sih Pak Prabowo pasti akan berani melawan presiden sebelumnya gitu ya jangan sampai lah aduh jangan sampai aduh jangan sampai aduh pusing kepala gimana nih guys gimana nih guys saatnya rakyat bersuara guys kita lanjut lagi guys apa lo yakin banget proyek-proyek dan program pemerintah khususnya makan siang gratis itu hanya untuk masyarakat kita untuk mementingkan gizi-gizi anak Indonesia lo yakin banget program makan siang gratis itu biur untuk masyarakat Indonesia gak ada kepentingan dalamnya ada monyet ada luliet tuh ya program pemerintah yang diadakan mengatas nambahkan masyarakat pasti ada kepentingannya di dalamnya pasti ada entah hilirisasi perusahaan-perusahaan pemerintah di dalamnya entah itu program food estate perusahaan yang dimana pemerintah ikut di dalamnya ada lagi ekspor pasir laut yang dimana ada perusahaan orang-orang pemerintah juga di dalamnya bullshit bullshit pemerintah ingin memesejahterakan kita tuh bullshit men sadar dari sekarang men sadar Pak Prabowo daripada mereka disurlatin baris-baris mending mereka ini diwajibin bikin presentasi misalnya selama 10 menit dan harus dipost di IG-nya masing-masing tentang apa rencana program dan juga KPI mereka selama jadi menteri 5 tahun ke depan kepada publik dan publik bisa menagih janji nantinya mending gitu jadi gayanya itu adalah meritokrasi gayanya itu ya adalah check and balance segitu loh ngapain suruh baris-suruh baris ya sebenernya gue gak heran kalau iklim militer jadi kental di resimnya Prabowo tapi gue tetap mempertanyakan ngapain sih harus ospek-ospekkan gaya militer di institusi sipil dan ini menjawab pertanyaan gue pantas aja kenapa kita masuk SMP harus ospek masuk SMA harus ospek masuk kampus harus ospek masuk kerjaan kadang diharuskan ospek dan ospeknya banyak yang gaya militer pantas aja wong negaranya senior-seniornya juga mempraktikan dan membudidanyakan hal tersebut gue udah pernah bahas bahkan di video gue sebelumnya tuh tentang PAN yang memberikan pelatihan buat anggota-anggota dewannya dengan gaya militer tentara-tentaraan lagi emang ini pada terobsesi jadi aktor crash landing on yuk atau gimana sih masalahnya kalau memang ini pelatihannya untuk Taruna ya gak apa-apa memang mereka harus dididik keras gitu loh di lapangan sebagai penjaga teritori misalnya tapi kalau sebagai sipil kenapa sih kita ini seringkali melupakan martabat kita sebagai warga sipil padahal jadi warga sipil itu martabat dan haknya tuh banyak loh apalagi pas kareformasi kita kan mendorong yang namanya Supreme masih sipil jadi intinya jadi sipil itu juga posisinya sama kuatnya walaupun lo gak megang senjata tapi lo bisa mengontrol pemerintahan lo bisa memberikan kritik yang keras lo bisa memberikan pengawasan kepada bahkan lembaga pertahanan gitu jadi itu supremasi sipil dan gak pernah adalah riset yang bilang kalau gaya ospek tentara-tentaraan itu sama dengan membawa kedisiplinan sama dengan membawa nasionalisme gak juga itu juga para menteri ujung-ujungnya juga ntar sering bikin kebijakan yang malah merugikan nasional merugikan raket yang penting perutnya kenyang bohirnya kenyang begitu pun gue menolak banget gaya tentara-tentaraan di SMA di kampus ngapain mending lo belajar bikin CV mending belajar ngeriset critical thinking gitu loh makanya kayak menuah kan ujung-ujungnya sering makan korban udah bener bubarkan menuah tau ujung-ujungnya dibilang camping-camping ini tendanya juga isinya TV mewah kasur besar AC ini mah camping macam apa ini gak pernah gue hidup melihat ada tenda kayak gini lagi-lagi apa hambur-hamburin duit listop lah gaya militer-militeran di tubuh sipil kalau masih pada pengen main tentara-tentaraan mending pemerintah kita suruh main peran air jadi abang-abang sastra mesin gak usah pada jadi pejabat